Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Enam fakta seputar Saddam Hussein yang jarang diketahui, salah satunya anti-Israel Saddam Hussein di tengah kontroversinya selama masih hidup, namun ternyata ada banyak sisi menarik dari kehidupan Presiden Irak kelima dari 16 Juli 1979 sampai 9 April 2003 itu Agresi militer Amerika Serikat telah menumbangkan kekuasaannya yang bercokol hampir beberapa dekade itu Saddam Hussein meninggal pada 30 Desember 2006 di atas tiang gantungan karena dakwaan-dakwaan kejahatan yang dituduhkan padanya selama berkuasa Kami mencoba menginventarisasi beberapa sisi menarik dari kehidupannya selama masih hidup, yaitu antara lain Pertama, Saddam Hussein mempunyai jabatan militer tertinggi dunia, yang setara dengan Marsikal Dalam istilah Irak disebut dengan Muhib Ar-Ruqn, meski dia seorang sipil Sejumlah penguasa Arab lalu mengadopsi pangkat ini antara lain Raja Abdul II Jordania Kedua, melancarkan perang terlama sepanjang sejarah Irak, saat melawan Iran dari 1980 hingga 1988 Perang ini mengakibatkan tewasnya lebih dari 1 juta orang Ketiga, meluncurkan serangan di beberapa titik wilayah Israel, seperti Tel Aviv dan Heifa dengan rudal skut pada Perang Teluk II, 1991 Israel tak membalas serangan, tetapi mensiagakan rudal patriot Amerika Serikat di sekitar kawasannya Keempat, pada akhir 1994, Saddam Hussein mengeluarkan keputusan hukuman untuk pencuri dan memperketat sanksi bagi pelaku homoseksual, yaitu dilempar oleh tiga tentara elit Saddam dari puncak gedung di kota Basrah Saddam juga mengeluarkan hukuman untuk mereka yang mengaku-ngaku memiliki nasab ke Nabi Muhammad SAW tanpa ada bukti agar publik tidak tertipu Kelima, pada era 90-an, Saddam menutup operasional kedai-kedai bir di Irak dan mengalih fungsikan kedai bir terbesar di Baghdad menjadi Masjid Al-Haq Saddam juga membuka pintu untuk para wanita bergabung di militer dengan dua syarat yaitu memakai pakaian sopan dan mengenakan hijab syarih Keenam, Saddam Hussein menjadi penguasa Arab pertama yang mengucapkan syahadat dan disiarkan secara luas saat harus dieksekusi di atas tiang gantungan pada 30 Desember 2006 Itulah tadi fakta menarik tentang Saddam Hussein Semoga dapat menambah ilmu serta iman kita Amin Allahualambisawaf Assalamualaikum Altyazı M.K.